bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kemarin di rts video kita sudah membahas bagaimana cara untuk mendesain maupun merencanakan fleksibel pavement nah pada video kali ini kita akan membahas apa saja sih faktor penyebab dari kerusakan pada jalan asfal atau fleksibel pavement itu nah sebelumnya saya ingin menginformasikan kembali tujuan channel ini jadi channel ini itu bertujuan untuk merangkum materi-materi teknik sipil dan juga konstruksi bangunan agar lebih mudah untuk dipahami jadi tetap stay to rts video ya jalan raya merupakan prasarana transportasi darat yang memegang peranannya sangat penting dalam sektor perhubungan keberadaan jalan raya ini itu diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi, pertanian, sosial, dan budaya oleh karena itu pemerintah terus meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur di jalan ini kemarin kita sudah membahas untuk jalan menurut perkerasannya itu dibagi menjadi dua yaitu adalah perkerasan lentur atau fleksibel pavement dan perkerasan kaku atau rigid pavement nah pada video kali ini kita akan membahas beberapa faktor penyebab dari kerusakan jalan asfal nah untuk faktor penyebab kerusakan atau kegagalan konstruksi pada jalan asfal ini itu pada dasarnya sangat luas tergantung bagaimana kita melihat aspek yang akan kita lihat dimana mulai dari pelaksanaan jadi pelaksanaan proyek yang di lapangan itu bagaimana sih sesuai atau tidaknya dengan prosedur kemudian pengawasan nah pengawasan di lapangannya itu juga berpengaruh pengawasannya itu bagaimana sih untuk proyek dari konstruksi jalan asfal ini kemudian faktor alam ya ini adalah faktor alam dimana faktor alam ini pastinya di luar dari kendali manusia ya nah jadi kita langsung saja bahas di video kali ini itu kita akan membahas beberapa faktor yang menjadi penyebab dari kerusakan jalan asfal jadi faktornya itu sangat banyak namun pada video kali ini kita akan merangkum beberapa faktor beberapa faktor-faktor saja yang menyebabkan kerusakan pada jalan asfal nah yang pertama yaitu ada kadar asfal yang tidak sesuai dengan job mix formula atau GMF jadi GMF atau job mix formula ini adalah komposisi material penyusun agregat yang dibuat di laboratorium sebelum dilaksanakan di lapangan misalkan saja hasil bila hasil GMF itu disebutkan di lab itu minimal adalah 6,2% untuk kadar asfalnya maka kadar asfal yang digunakan di lapangan haruslah minimal 6,2% apabila kadar asfal yang digunakan di lapangan itu lebih kecil dari hasil GMF ini maka akan berakibat fatal pada mutu agregat asfal di lapangan karena nantinya itu bisa menyebabkan daya rekat dan juga fleksibilitas akan menjadi tidak maksimal hasilnya setelah pengaspalan selesai nah nanti setelah pengaspalan itu selesai jalannya ini akan mengalami yang retak-retak rambut seperti itu nah ini adalah contoh dari format untuk summary design mix formula dari sumbernya yaitu laboratorium mekanika tanah di jurusan teknik sipil politeknik negeri Loksumawe jadi hampir seperti ini untuk GMF ini summary-nya atau ringkasannya seperti ini untuk design dari job mix formula nah faktor yang kedua adalah suhu asfal di lapangan tidak sesuai spesifikasi nah jadi ini yang juga sering terjadi di lapangan faktornya dimana suhu asfal di lapangan saat penghamparan itu tidak sesuai dengan spesifikasi salah satu penyebab kerusakan asfal adalah agregat asfal ini sudah dingin ketika sampai di lapangan jadi asfal dari AMP atau asfal missing plan itu ke lokasi pekerjaan asfal jadi asfalnya itu sudah tidak sesuai dengan spesifikasi atau sudah dingin lalu berapa sih suhu penghamparan asfal yang benar itu nah jadi untuk suhu asfal yang normal pada saat dituangkan ke asfal finisher itu biasanya sekitar di antara 135 sampai dengan 150 derajat celcius itu ketika asfal pada saat akan dituang di asfal finisher nah biasanya sebelum asfal itu dihamparkan dia itu akan dicek terlebih dahulu oleh konsultan pengawas nah dengan termometer seperti ini ya nah apabila suhu asfal menjadi dingin atau kurang dari suhu yang disyaratkan maka agregat asfal ini akan menjadi keras dan menggumpal sehingga apabila agregat asfal yang menggumpal ini akan menyebabkan agregat asfal nantinya itu susah dipadatkan sehingga untuk density atau kepadatan asfal nanti akan menjadi berkurang dan apabila nanti di lapangan itu dipaksakan untuk dihampar dalam waktu beberapa minggu setelah pengaspalan biasanya jalan akan cepat rusak dikarenakan tidaknya tidak adanya homogen jadi seperti itu ya untuk yang faktor untuk suhu asfal di lapangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi itu adalah salah satu dari faktor kerusakan jalan asfal yang ketiga tanah timbunan yang belum padat nah apabila tanah timbunan ini belum padat dan sudah ditimpa dengan lapis fondasi di atasnya itu akan menyebabkan menjadinya penurunan tanah dasar yang menyebabkan kerusakan yang parah pada jalan asfal ini nah ini adalah contoh pemadatan kalau untuk pemadatan seperti ini jadi untuk pemadatan itu tanah timbunan itu harus padat ya kemudian yang keempat itu adalah passing pemadatan yang kurang nah ini adalah salah satu faktornya juga jadi kurangnya pemadatan menggunakan alat berat akan menyebabkan kerusakan pada jalan asfal biasanya kalau pemadatan asfal ini itu menggunakan dua alat yaitu ada TR atau tandem roller ini kemudian ini ada PTR pneumatic tire roller nah tiap proyek pekerjaan jalan asfal itu biasanya dilakukan uji trail terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah passing berapa sih yang dibutuhkan jumlahnya itu nah apabila jumlah passing di lapangan itu lebih sedikit dari hasil uji trail maka tingkat kepadatan atau density nantinya akan berkurang pada spesifikasi density itu minimal biasanya adalah 98% nah apabila kurang dari spesifikasi tersebut dikhawatirkan nantinya itu lapisan ini lapisan ini itu tidak bisa 100% kedap air sehingga bisa menyebabkan ketika hujan itu air masuk ke struktur fondasi dan menyebabkan kerusakan kemudian yang terakhir adalah lapis fondasi atas atau LPA dan juga lapis fondasi bawah LPB yang belum kuat nah biasanya dalam pelaksanaan itu seringkali mengutamakan percepatan pekerjaan sehingga karena alasan percepatan untuk lapis fondasi atas ataupun lapis fondasi bawah yang belum keras itu langsung ditimpa dengan aspal nah jadi kan ini lapis fondasi bawah dia berada di bawah dari lapis fondasi atas dan juga di atas dari tanah dasar sedangkan untuk lapis fondasi atas ini dia ada di atas lapis fondasi bawah nah jadi biasanya untuk lapis fondasi atas maupun lapis fondasi yang belum keras ini langsung ditimpa aspal sehingga nantinya itu akan berakibat sangat fatal karena apabila fondasi jalannya saja rusak struktur di atasnya pun akan ikut rusak pastinya ya nah itulah beberapa dari faktor-faktor penyebab dari kerusakan jalan aspal pada biasanya nah jadi itu adalah faktor-faktornya kemudian sekian dari RTS video mungkin itu ada sedikit rangkuman dari apa saja sih faktor-faktor penyebab dari kerusakan jalan aspal itu terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sipil selamat menikmati Terima kasih.